Guys, ini gak tega banget deh. Kakek ini tuh dari tadi di pinggir jalan, tapi gak ada yang berhenti, guys. Itu tuh sebenernya jualan apa sih, guys? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ini teh apa sih? Patri. Patri? Patri itu apa? Patri itu untuk menjual-jual yang kompor. Tau gak sih, guys, kakeknya ini tiap hari jalan kaki loh, keliling dari pagi sampe sore. Udah gitu kadang dapet uangnya tuh dikit banget. Akhirnya kakek lagi puasanya. Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa? Puasa. Hebat, kakek, ih. Alhamdulillah. Terus aku tuh ngetes, mau ngajakin kakeknya makan. Langsung ditolak, guys. Beneran, kakek, gak mau makan. Akhirnya ini kan deket Alfamar tuh, aku ajakin aja ngeborong sepuasnya. Gimana? Ih, udah kakek tenang aja, nanti kita traktir. Ini tas kakeknya aku bawain, ternyata berat loh, guys. Dibawa-bawa tiap hari, kasian. Udah gitu tau gak? Ini pertama kalinya kakek masuk Alfamar. Tapi kakek lewat sini. Tuh kan salah, guys. Belum pernah. Terus pas pertama kali masuk, bilang apa coba? Kakek sayang bebas, mau ngambil apa aja. Terus gak aku waktuin, pokoknya santai. Ini udah kita bayar, terus tadi tuh aku udah pesenin box enko juga buat buka puasa. Ini favorit aku kakek, nanti harus cobain ya. Itu gak sih, guys? Di intip, lucu banget sih kakek. Gemes banget, langsung senyum, guys. Ada yang masih punya kakek gak sih? Soalnya aku udah gak punya, jadinya gemes banget. Tadi aku peseninnya macem-macem, nanti kakek pilih aja ya. Yang mau buat buka puasa, yang mana. Terus aku juga beliin buat mamah, guys, di rumah. Aku beli yang pake cermat berdua. Punya aku yang cetar sambal chicken rice. Ini tuh udah enak, terus gak mahal lagi. Harganya mulai dari 20 ribuan, guys. Punya mamah yang cetar salted egg chicken rice. Terus kalo beli di GoFood, lagi ada potongan sampe 70 ribu. Rai lebaran nanti ribet bareng box enko, guys. Kalian kalo mau cari aja di GoFood, GrabFood, sama ShopeeFood ya. Perjuangan bikin baju lebaran sendiri buat besok. Susah gak sih, kak? Susah lah, guys. Mulai dari bikin desain, terus pilih-pilih bahan. Terus ya bagian yang paling berat itu adalah trial alias uji coba. Jadi kalo baju yang udah jadi tuh harus bener-bener dipake. Kayak yang ini bener-bener aku pake ke masjid biar tau nyaman apa enggak sih. Kalo enggak, ya gagal, guys. Berarti harus dibikin dari ulang lagi. Kayak baju yang ini ya, aku mikirnya lama banget loh, guys, buat desainnya. Belum terus khawatir kalo orang lain pada gak suka gimana. Untung ada mama yang selalu nemenin aku, guys. Sekarang aku mau kasih liat beberapa baju yang udah aku desain untuk lebaran tahun ini. Ya warna putih kurta, aku bikin dua desain. Yang ini sama yang ini nih, guys. Ini yang kedua anak muda banget sih, vibesnya. Unik gitu, beda dari yang lain, guys. Tapi kalo yang gak suka pake kurta, aku bikinin yang ini nih. Yang kayak kemeja biasa gitu. Bisa pake selana corduroy, terus pake sepatu sneaker saja. Jadi bisa langsung dipake buat jalan. Nah yang spesialnya tuh ya, guys, sebenernya tahun ini adalah semua yang warnanya hitam. Kayak menurut aku tuh keren aja gitu. Coba pake baju hitam, warnanya langsung beda. Terus kayak keliatan lebih gagah aja. Dan bener aja yang koleksi warna hitam ini tuh cepet banget abisnya. Masya Allah, tabarak Allah, seneng banget aku tuh kalo misalkan ada yang beli. Terus aku juga ngedesain baju yang oversize gitu, guys. Yang ini nih buat silaturahmi, guys. Asek gitu, jadinya adem kalo oversize kayak gini. Terus yang ini, ya ampun, dua hari langsung sold out, guys. Jarang-jarang aku bikin warna abu-abu. Ternyata banyak yang suka, Alhamdulillah. Makasih ya semuanya yang udah support usaha aku, yang udah doain, yang udah beli juga. Mohon maaf lahiran batin kalo misalkan ada kesalahan, ada yang gak sesuai sama ekspektasi. Atau kalo misalkan ada yang gak kebagian juga. Sebenernya masih banyak kok desain-desain yang lain. Kali aja ada yang mau umroh nanti. Ini aku jualnya cuma di Instagram. Akunnya namanya Dear Omar. Doain cita-cita aku ya, guys. Aku tuh dari dulu pengen ya. Cowok kalo ibadah jadi tambah ganteng pake bajunya yang keren kayak gini. Amin, ya robal alamin. Yang pertama ini kocak abis deh, guys. Lucu banget yang bikin kreatif. Kaos kaki gambarnya kaki. Berasa pake sendal, guys. Tuh liat deh, padahal kaos kaki. Ini yang kedua mainan bola, guys. Gemes banget, guys. Jadi ini tuh cara mainnya. Tinggal dipencet aja tuh yang dua di atas itu. Ini aku lagi main, guys. Aku pikir gampang. Ternyata susah, loh. Lanjut. Unboxing yang ketiga. Itu buat aku, mah. Ih, so sweet banget. Aku jadi dok-dok. Masih buka asli, guys. Seneng banget aku. Ini kan limited edition yang aku pengen. Mama bisa dapet lagi. Limited edition tuh ada tulisannya, guys. Jadi, guys. Di dalamnya tuh kan disinya ada kopi kapal api. Tapi, tapi, tapi. Ada ini nih. Gelas ajaib. Ini namanya coffee press, guys. Ini aku mau tunjukin ke kalian ya cara pakenya. Masukin kopinya ke dalam coffee press. Udah gitu tuangin air panas. Terus diaduk-aduk aja. Abis itu ditutup aja pake pressnya. Nah, ini yang spesial. Tungguin tiga menit. Udah gitu dorong. Press ke bawah kayak gini. Mantep, bos. Tinggal tuang kopinya, di minum deh. Menurut aku ya, ini beneran praktis, clean. Udah gitu aroma dan rasa kapal apinya jadi semakin spesial. Ini buat hampers keren juga nih, guys. Yang limited edition kayak gini. Kalian harus beli sekarang juga. Klik renjang kuning aku ya. Guys, ini kejadiannya pas aku mau ngambil barang. Taunya yang nganter abang ojolnya sama anaknya. Berapa? Geliburan ya? Rumahnya dari mana, Pak? Kayak di dalam. Ternyata abangnya ini tuna rungu, guys. Terus sekarang cuma tinggal berdua sama anaknya. Belum. Ini aku random banget, asli. Tapi aku pengen ngebelanjain mereka baju lebaran, guys. Awalnya ngebelan, tapi aku paksa aja. Ini motornya udah diparkir, guys. Mereka udah masuk. Katanya mereka berdua tuh jarang banget jalan-jalan ke mall. Aku langsung ajakin ke tempat sepatu. Soalnya aku lihat sepatunya putri udah waktunya diganti. Asik banget. Pokoknya ini bener-bener aku bebasin. Terserah mau ngambil apa aja. Awalnya bingung sama malu, putri. Tapi aku bilang, Udi, jangan malu, put. Ambil aja. Tadi yang pink gak suka sama warnanya. Akhirnya ketemu yang putih ini. Alhamdulillah suka. Lanjut, kita beli baju baru. Disini bebas mau ngambil apa aja. Pokoknya satu keranjang harus dipenuhi ya. Santai-santai. Aku gak buru-buru kok. Jadi kamu bisa kelilingnya tenang. Ambil semuanya aja. Terus aku tuh kepikiran beli tas juga kali ya, guys. Buat anak sekolah kayak gini. Tapi disini adanya cuma tas buat jalan. Gak apa-apa deh. Gak apa-apa deh. Bagus, bungkus. Terus aku tuh nawarin Mas Oni juga buat beli baju. Langsung nolak, guys. Gak mau. Katanya pokoknya sekarang Mas semuanya buat putri aja. Itu keranjangnya udah penuh. Kita kekasir dulu ya. Buat Mas Oni yang semangat ya. Kerjanya ya, yang sehat ya. Putri beruntung banget punya ayah kayak Mas Oni. Kita doain putri biar nanti bisa angkat derajat ayahnya ya. Lanjut, ini mereka aku ajak main. Tapi aku mau beli ini dulu. Garnier Ampule Serum, guys. Punya aku udah habis. Kalian inget gak sih? Dua minggu yang lalu aku jerawatan parah banget. Ini pas udah sembuh, hitam-hitamnya tuh masih ada. Sekarang Alhamdulillah udah mendingan, guys. Tiap hari aku pakein Garnier Bright Complete Vitamin C Serum. Dia glowing, guys. Pas lebaran. Sampai yang tadi aku beli Garnier Bright Complete Vitamin C Ampule Serum. Powerful banget ini jadi kombo mencerahkan wajah kusam dan noda hitam memandal. Liat bedanya, 6 hari yang lalu sama sekarang udah mendingan banget.